hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini aku nggak nganterin anak-anak ya teman-teman jadi agak ringan tugasnya dan sekarang aku habis jemur baju ya bukan baju sih lagi spray aku habis jemur baju atau seperti ngomongin sampai belepotan dah pokoknya ya pokoknya cucian aja aku jemur ya mumpung lagi panas aku keluarin dan sekarang aku mau sarapan aku mau sarapan mie ceker ini nggak bisa lihat tadi aku bikin mie ya ini Mieswa ya Mieswa sama ceker ini mie ceker yang kumasa sup abc kemarin itu jadi supnya tuh aku selalu masak banyak aku simpen tinggal masukin mie aja kayak gini udah enak yuk langsung aja kita sarapan sarapannya aku di bawah jemuran aja ya teman-teman biar enggak berisik ya tuh ini panas ini mari kita sarapan dulu sebelum kerja ya kalian jangan gafok makannya kenapa di bawah jemuran karena kalau kalau makan di sana semuanya bosku lagi tidur semua belum bangun nanti berisik guys berisik lagi dan juga pembantu ya sadar diri dimanapun tempatnya itu enak aja gitu Bismillahirrahmanirrahim hai 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 syarapan mie ceker pagi-pagi enak kalau ceker ya sama leher orang Singapura gak mau, gak ada yang mau makan daripada dibuang-buang lebih baik aku makan aku suka panas cegernya kurus-kurus teman-teman, gak segemuk aku sebenarnya pengen masak mie ayam ya tapi gak ada waktu nanti lain harilah aku mau masak soto, mau masak mie ayam banyak banget yang dipikirkan tapi gak kesampean masaknya banyak tulangnya panas banget minyak asin karena mie suwa itu kan emang asin ya mie suwa itu mie-nya orang Cina asin dia mie-nya bukan supnya yang asin tapi mie-nya apapun makanannya itu yang penting kita bersyukur jadi apapun yang masuk ke dalam perut kita itu menjadi terasa nikmat dan menjadi berkah ya teman-teman kalau aku sendiri jujur dari kecil hidupnya memang sudah susah jadi gak kaget ya teman-teman kalau aku itu kerja ikut orang seperti ini dan tempat makannya juga apa adanya kayak gini aku sudah bersyukur dan bisa menerima karena apa karena dari kecil itu aku sudah hidup susah sudah bekerja keras dari umur belia ya aku tuh dari umur 7 tahun tuh sudah mulai dikenalkan dengan pekerjaan sama orang tua aku dan itu cukup membuat aku bersyukur ya jadi sekarang setelah aku berada di luar ya menjadi anak berantauan gitu gak kaget dengan pekerjaan yang ada di luar negeri mungkin kalian yang belum pernah merasakan hidup susah kalian akan kaget kalau menjadi anak berantauan terutama menjadi seorang TKW apalagi itu adalah TKW Singapura karena sekali lagi disini aku tegaskan ya karena aku berpengalaman di 3 negara yaitu Taiwan, Hongkong, dan Singapura jadi menurut aku di Singapura itu hidupnya cukup keras ya jadi dari negara-negara yang pernah aku singgahi dan aku kerja disana itu Singapura paling keras menurut aku kalau menurut kalian gimana kalian bisa komen di bawah ya karena setiap orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri kasihan banget makannya gak nyaman ya teman-teman langkahnya cepat-cepat pensiun kalau kalian tanya mbak kok ngeluh terus ya maaf ya aku disini bisanya hanya ngeluh karena memang jujur aku pun kaget masuk Singapura itu padahal aku dari kecil itu sudah dikembeleng dengan pekerjaan tapi aku sangat bersyukur setelah masuk Singapura ini aku mempunyai banyak banget pengalaman hidup yang luar biasa dan itu membuat mental aku sangat kuat hingga sekarang ya teman-teman pokoknya aku bersyukur banget setelah menjadi TKW Singapura ini aku kuat mental dan fisik pokoknya hebat kalau kalian tanya gimana sih mbak kerasnya Singapura itu kok kamu tuh ngeluh banget dari dulu kerasnya gini ya disini tuh hidupnya itu tertib dan teratur harus mengikuti semua peraturan yang ada gak bisa melenceng disini tuh apa-apa denda apa-apa denda dan kehidupan warganya pun juga cukup keras apalagi aku kerja ikut orang yang berpendidikan tinggi ya teman-teman jadi itu juga membuat mental aku dulu itu sempet down gitu ya karena peraturannya itu beda banget dengan waktu aku kerja di Taiwan dan juga Hong Kong aku kerja di Singapura itu jadwal kerjanya itu harus tepat waktu dan itu harus mendekati perfect ya perfect itu sempurna gitu loh jadi sebisa mungkin tuh aku harus berusaha sampai aku bisa sesuai dengan SOP SOP itu standar operasional gitu pokoknya harus ngikutin aturan-aturannya gitu jadi menurut aku itu membuat kuat mental aku tuh dulu sempet down tapi sekarang udah enjoy karena udah terbiasa dan itu membuat aku menjadi orang yang sangat kuat mental sampai sekarang dulu itu aku kalau dibentak sedikit aja udah nangis tapi kalau sekarang apa sih itu arti bentakan apa arti itu hinaan karena hidup di Singapura itu cukup keras dan itu bener-bener membuat aku sangat bersyukur untuk kalian yang penasaran apakah omongan aku benar apa enggak tentang kehidupan Singapura yang keras itu yuk kalian yang penasaran boleh dicoba menjadi TKW Singapura kalian kuat apa enggak hitung-hitung uji nyali dan juga mental kalian sekuat apa kalian di Singapura Alhamdulillah sarapannya udah selesai sekarang istirahat 5 menit biar makanannya turun habis itu mau jemur baju mau nyuci piring mau nyapuk ngepel mau masak pokoknya mau macam-macam banyak ya teman-teman disini tuh sekalian aku tuh juga mau cerita sedikit ya teman-teman sekarang kan kalian pasti juga ngeliat yang lagi viral itu ya Mbak Novi sama itu ya siapa itu namanya Mas Agus ya itu ya yang lagi viral itu aku pun pernah ngalami yang pernah dialami Mbak Novi sekarang karena dulu itu aku pernah menjadi ketua yayasan ya ketua yayasan cabang ya bukan pusat tapi cabang ya kayak Mbak Novi kayak gitu orang yang kita bantu itu malah menyerang gitu malah menyerang aku ya sampai waktu itu suami aku itu berurusan dengan polisi teman-teman waktu itu aku udah disini ya karena aku walaupun menjadi ketua yayasan tapi aku cuma ada di balik layar aja aku yang cuma kayak ngetik naskah gitu ya pokoknya tulisan-tulisan gitu aku kan suka nulis ya aku jadi penulis gitu ya aku pokoknya bekerjanya di balik layar aku tuh bener-bener gak digaji 100% aku gak digaji demi Allah aku gak digaji terus setiap aku ada acara gitu ya kayak santunan yatim gitu ya kayak pembangunan tempat-tempat ibadah gitu aku serahkan ke suami aku jadi yang dilihat tuh malah suami aku ya teman-teman yang yang tampil yang terjun ke lapangan tuh suami aku tapi yang menjalankan di balik layar itu adalah aku ya aku aku yang nulis naskah pokoknya aku yang mencari donasi aku yang mencari dana aku yang pokoknya aku kerjanya di balik layar ya hanya orang pekerja sosial yang tahu ya bagaimana menjadi ketua yayasan itu berat dan ada kejadian kayak Mbak Novi itu persis kayak Mbak Novi tapi kasusku itu gak viral karena aku tidak mau memperpanjang sudah lah biarkan saja gitu ya pokoknya waktu itu orang yang kita tolong itu nyerang ngelaporin suami aku itu ke polisi dan posisi aku lagi ada di sini jadi yang berurusan dengan polisi itu suami dan pak suami bawa anak aku waktu itu anak aku baru umur sekitar 4 tahun jadi suami aku pergi ke kantor polisi memenuhi panggilan karena dilaporkan ya memenuhi panggilan itu sambil ngendong balita gitu terus ya kita gak salah kita gak yaudah kita datang aja ke polisi dan ditanyain ini itu ini itu ini itu cari bukti gak ada bukti gak ada ini sama sekali terus suami aku ditanyain sama polisinya malahan ini bisa loh pak dituntut balik kata suami aku enggak gak usah untuk apa gitu jadi aku udah pernah berada di posisinya Mbak Novi ya teman-teman mungkin ada sebagian penonton aku yang kenal dengan aku kalian pasti tau ceritanya ya sudahlah itu sudah berlalu apakah sekarang aku masih mengelola yayasan sebenarnya gimana ya untuk mundur aku gak bilang ada mundur cuman aku bilang sama semuanya itu semua anggotanya aku bilang aku mau konsentrasi dulu dengan kerja aku aku fokus ke kerja aku dulu baru nanti kalau aku sudah pulang ya kalau aku mau melanjutkan aku hubungi kalian lagi aku dulu tuh penulis teman-teman aku tuh nulis aku jujur ya gak sombong ya kalau masalah nulis-nulis naskah aku tuh emang pintar aku tuh mantan penulis bukan mantan ya emang penulis aku tuh jadi dulu tuh aku kerjanya di yayasan aku ketua yayasan ketua yayasan cabang gitu yang menaungi kayak anak yatim naungi anak yatim terus yatim duafa kayak gitu loh aku dulu itu kerjanya kayak gitu tapi itu kerjanya kerja sosial aku gak gak dapet gaji sama sekali demi Allah aku gak dapet dapet apa namanya kayak donasi kayak sedekah-sedekah gitu ya ratusan juta itu aku pernah ngalami tapi demi Allah aku gak gak ngambil kalau aku ngambil mungkin sekarang mobil aku udah pajero spot deh teman-teman ceritanya sedikit aja kayak gitu aku kalau ngeliat videonya mbak Novi yang viral itu jadi inget ya inget gimana rasa sakitnya orang yang kita tolong malah menyerang kita itu rasanya lebih sakit daripada musuh yang memukul kepala kita itu lebih sakit banget orang yang kita tolong itu ngigit kita itu rasanya sakitnya sampai ke tulang sampai ke hati gitu tapi ya sudahlah sudahlah itu sudah berlalu aku sudah memaafkan memaafkan tapi tidak lupa ya karena aku kan ingatan aku masih tajam jadi ya aku memaafkan aku sudah memaafkan tapi aku tidak melupakan oke teman-teman aku mau melanjutkan pekerjaan aku jadi videonya aku tutup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati